Intro Baiklah tadi kita sama-sama menyaksikan TPS teka-teki sulit Sekarang saatnya kita memasuki babak baru ya Karena sekarang kita akan mainkan yang namanya WIB Waktu Indonesia Berdebat Intro Baik, waktu Indonesia Berdebat Cara mainnya berbeda sekali dengan TPS teka-teki sulit Disini akan ada pertanyaan yang cukup Anda jawab dengan benar atau salah Kita beri kesempatan kedua tim untuk menjawab dan memberikan alasannya Aturannya adalah Kalau jawaban Anda tepat dan alasan tepat Nilai 100 Jawaban tepat alasan salah dikurangi 200 Padahal jawabannya tepat bapak Artinya Anda asal menjawab tanpa memikirkan alasan Dan yang ketiga Kalau jawaban Anda salah atau tidak tepat Tetapi alasan tepat nilai 500 Jadi lebih penting alasannya daripada Oke Dan kalau Anda menjawab dan terlalu banyak alasan Dikurangi 300 Terlalu banyak alasan Ini quiz keji sekali ya Pak Bukan keji, kita mengajari kita untuk disiplin dan selalu mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan Tapi kalau lucu Pak Nah ada bonus tambahan untuk Anda ingatkan Bonus tambahan ketika jawaban Anda lucu Maka akan mendapat poin 200 Tapi kalau tidak tepat tetap 200 Pokoknya lucu aja Ketika Anda lucu maka ada indikator yang berbunyi Mungkin atap runtuh Tidak perlu berhubungan 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 Jadi saat ini ternyata luar biasa selamat untuk tim A Akhirnya bisa lepas dari cengkrama nilai 0 ya Sekarang posisi nilainya sudah minus 50 Wow Ini saat waktu yang Indonesia berdebat Kita masuk ke pertanyaan pertama Untuk tim A terlebih dahulu menjawab benar atau salah seorang kuda betina bernama seorang yang memiliki seekor kuda betina bernama summer breeze nama kudanya ini adalah hewan yang memiliki ekor terpanjang di dunia summer breeze seekor kuda betina benar atau salah hewan yang memiliki seekor terpanjang di dunia ini kuda bernama summer breeze kuda betina ini kita menjawab betul, benar benar, alasannya? summer breeze adalah summer breeze 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 itu artinya hembusat alasannya benar karena karena dari namanya jadi ketika pusing panas berhembus maka ekor itu akan semakin panjang betul karena kita tahu segala sesuatu yang dipanaskan akan memuai iya segala sesuatu yang dihembuskan akan memanjang betul jadi perpaduan antara panas dan hembusan membuat ekor itu memanjang dan setiap helayannya juga menebal menebal baik maka kita memutuskan bahwa summer breeze adalah kuda yang memiliki ekor terpanjang berdasarkan analisa tim kami iya kita kunci jawabannya benar dengan alasan seperti itu sekarang tim B kita beri kesempatan ekor terpanjang di dunia ya salah jawaban anda salah alasannya salah bukan bukan hewan ini yang memiliki ekor terpanjang di dunia karena ini sebenarnya sudah diterapkan dari masa pendidikan anak usia dini ya dari paut itu kita sudah diajarkan bahwa ular naga menurut saya yang panjang itu ular naga karena dalam pendidikan anak usia dini diajarkan ular naga panjangnya bukan kepalang bukan kepalang pak jadi itu dia yang terpanjang ular naga panjang ya anak menjawab salah karena alasannya yang terpanjang adalah ular naga kita kunci jawabannya ular naga panjangnya bukan kepalang seekor kuda betina bernama summer breeze adalah hewan yang memiliki ekor terpanjang di dunia dan jawaban yang tepat adalah salah karena faktanya ekor kuda summer breeze ini hanya mencapai 3,81 meter panjangnya berarti kita benar jawab salah gimana sih sedangkan ekor kuda masih kalah panjang dengan ekor ular karena ular satu-satunya hewan setelah kepala langsung ekor di Kalimantan ada ular anakonda sepanjang 33 meter lebih panjang berarti tentunya betul jadi ini bukan terpanjang jadi jawabannya adalah salah tapi alasan anda sebenarnya tadi ular naga tapi kita anggap karena ada ularnya kita anggap benar jadi poin ada 100 terus ini dia sekarang saya tanya kok pak ini kok lebih tegang dari tetes ya pak ya ekornya mulai dari mana memang bapak bisa nyitung sampai 33 meter emang ibu pernah lihat ular main kepala pundak lutut kaki lutut kaki kanan sekepala ekor pak mohon maaf pak walaupun saya ini dikasih bener ya pak tapi saya tidak mau mencederai ilmu pengetahuan pak abis kepala kan ada perut dulu pak nah perut leher perut bapak tahu dari mana kalau itu ekor pak pertanyaannya harus di balik anda tahu dari mana kalau itu perut enggak jain lupa emang pak Akbar sama pak Pepi pernah lihat ular six pack kapan fitnessnya boleh kita beri isi makan untuk kedua tim tim A masih di minus 50 dan tim B ternyata unggul dengan poin nilai 100 baik kita lanjutkan soal selanjutnya silahkan pertanyaan kedua benar atau salah salah loh bentar terserah ini lah pasti keberi alasannya sebelum kita menemukan uang sebagai alat bertransaksi kita bertransaksi menggunakan kulit, kerang, atau garam kulit, kerang, dan garam atau salah alasannya apa gambar uang, gambar uang nggak tahu nanti belakangnya apa lagi makanya jangan lihat gambarnya jangan lihat lihat gambar ini uang ya ah tidak usah kan harusnya jawabannya salah karena pada saat alasannya pak ya pada zaman dulu sebelum ditemukan uang orang bertransaksi menggunakan mulut dan tangan pak eh beli dong jawaban anda benar tahu di terserah ini alasannya sebelum ditemukan uang dahulu orang bertransaksi dengan mulut dan tangan kita kunci jawaban anda tim B tim B silahkan benar, benar karena pada jawaban pada masa itu garam sulit ditemukan garam susah ditemukan sehingga dijadikan pengganti untuk membayar sesuatu jadi ada pada masa itu orang beli garam pakai garam pak saya beli garam pakai garam suka-suka dia dong tartar istilahnya lu harus percaya dia hidup di zaman dia hidup di zaman megalitikum masih ditemukan garam susah baik kita kunci jawaban anda cukup berharga benar atau salah sebelum kita menemukan uang sebagai alat bertransaksi kita bertransaksi menggunakan kulit kerang dan garam jawaban yang tepat adalah setelah yang satu ini dari koacin seratus kan tadi udah buat beli airplay jadi 400 ribunya dari peserta dipotong dari peserta ini boleh semacam apa kita gak dapat hatinya kita tekor ya si penonton